Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ketinggalan video-video terbaru yang kita upload di channel Lampu Da'wah Rasulullah SAW merupakan seorang Nabi dan Rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam Beliau tidak hanya dicintai para pengikutnya, melainkan makhluk lain pun juga berselawat kepadanya Tidak hanya yang hidup, bahkan batu pun memberikan salam kepada Nabi terakhir ini Sepanjang hidupnya, Nabi juga mengalami peristiwa tidak logis yang mengundang tanya manusia Berbagai kejadian tersebut tidak hanya membuat para sahabat bingung Namun juga semakin menambah keingimanannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah Pada suatu ketika, seorang musuh meragukan kenabiannya Dia bahkan berniat membunuh Rasul yang dianggapnya melakukan luta Namun hewan ini kemudian datang dan berbicara memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah Bagaimana lanjutan kisahnya? Ternyata hewan ini adalah dap atau biawak padang pasir Ketika itu, seorang Arab padui dari Bani Sulaim selepas berburu dap bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW Melihat iring-iringan tersebut, ia berniat untuk mendekati dan bertanya siapa yang tengah lewat di hadapannya Mengetahui bahwa rombongan tersebut ada Nabi Muhammad Maka seketika kebenciannya terhadap Nabi muncul Ia pun mengikuti rombongan itu dan mencoba mendekatinya Saat berada di hadapan Rasul, ia lantas mengucapkan kalimat yang menyakitkan Demi Tuhan Lata dan Uzza Tiadalah sesuatu yang terdapat di alam ini yang lebih ku benci daripada kamu, wahai Muhammad Kalaulah tidak karena aku khawatir kaumku memanggilku dengan panggilan yang tergesa-gesa Tentulah aku sudah memenggal kepalamu Lalu aku dapat mengembirakan hatiku dan hati semua manusia yang berkulit hitam, putih, merah dan kaum-kaum selainnya Mendengar kalimat ini, sahabat Nabi yaitu Umar bin Katab sangat marah Ia bahkan sangat ingin membunuh Arab Badui tersebut Wahai Nabi, biarlah saya mengakhiri hidupnya Namun, Nabi tidak lantas menyetujui permintaan Umar Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi Nabi? Nabi melakukan hal yang bijaksana dengan menanyai alasan orang tersebut membencinya Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya engkau menghormatiku bersama sahabatku Namun, Arab Badui tersebut justru semakin tidak mau mengalah Ia malah berkata bahwa dirinya tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad Sebelum hewan dap hasil berburunya itu juga beriman kepada Nabi Seketika itu, ia melemparkan dap ini di hadapan Nabi Namun, lagi-lagi Nabi Muhammad tidak terpancik untuk marah Justru beliau memanggil biawak padang pasir tersebut Dan anehnya, biawak ini bisa menjawab dalam bahasa Arab layaknya manusia yang berbicara Iya, wahai sang Nabi Udusat Allah Nabi bertanya Kepada siapakah engkau beriman? Jawab biawak itu Saya beriman kepada Tuhan yang arsinya berada di langit Kekuasaan yang ada di bumi itu atas kekuasaannya Di lautan itu anubrah jalannya Di surga itu rahmatnya Dan di niraka itu azabnya Tanya Nabi Muhammad lagi Aku ini siapa, wahai biawak? Jawab biawak Tuhan adalah utusan Allah yang memiliki sekalian alam Amatlah beruntung orang yang menyokong perjuangan Tuhan Dan binasalah orang yang mendustakan Tuhan Sontak saja Arab Baudwi ini kaget dengan peristiwa tersebut Sesuai dengan kata-katanya yang hanya akan beriman Jika dap tersebut beriman Maka pada saat itu juga ia menyatakan masuk Islam Wahai Muhammad Sebelum ini engkau merupakan orang yang paling aku benci Tetapi hari ini Engkau lah orang yang paling aku kasihi Lebih aku kasihi daripada Bapakku dan diriku sendiri Semoga engkau kasihi zahir dan batinku Wallahuaklam Demikianlah kisah hewan yang memberi kesaksian kenabian Rasulullah Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!